Selamat datang di Cari Esports, berikut adalah Total Energi BWF World Championship 2022, babak 32 besar, hari ketiga. Jatuhlah pertandingan, hasil pertandingan. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum lain, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Esports. Terima kasih. Berikut adalah hasil kejuaraan dunia bulu tangis 2022, hari Rabu 24 Agustus 2022, dibuka dari ganda campuran. Ganda campuran Indonesia Zaria Josiano Sumanti, Hediana Juli Marbella, harus terhenti langkahnya di babak kedua setelah kalah dari pasangan dari Belanda Robin Tabeling dan Selena Peek, lewat pertarungan 2 set, 21-19, 21-16. Beralih ke ganda putra, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, mampu melaju ke babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan asal Jepang, Hiroki Okamura, Masayuki Odo Neda, lewat pertarungan 2 set langsung, 21-13, 21-10. Comeback sempurna dari The Minion, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjay Sukamulyo, setelah mampu mengalahkan pasangan asal Republik Ceska, Jaromir Janacek, dan Thomas Velja, lewat pertarungan 2 set langsung, 21-14, 21-13. Sementara itu, The Dedis, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, mampu melaju ke babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan asal Perancis, Lucas Corve, dan Ronan Labar, lewat pertarungan 2 set langsung, 21-15, 21-16. Sementara itu, hasil diganda putri, Afriani Rahayu, Ripka Sugarto, harus mengubur impiannya di babak kedua, telah kalah dari Jungkobal, Kitirakul, Rawinda, Prajongce, lewat pertarungan 3 set, 21-15, 10-21, 21-15. Partai selanjutnya ada pasangan, Muhammad Soebul Fikri, Bagas Maulana, yang akan menantang pasangan asal Skotlandia, Alexander dan Adam Hall. Bakri saat ini berada di peringkat 18 dunia, sementara itu, lawannya ada di peringkat 36 dunia, head-to-head, 21-21 untuk keunggulan Bakri. Pertandingan akan digelar pada lapangan 2, kurang lebih pukul 18.00 lewat 00.00 BIB, live di Anyus TV. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Terima kasih.